Terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah versi beberapa non-MCU. Nah, jadi non-MCU itu yang sudah kita ketahui ini. Di sini ada tiga generasi. Yang generasi pertama yaitu buat versi 0.9 atau bisa disebut juga dengan versi 1. Nah, versi yang pertama ini sering disebut dengan versi 1 adalah versi asli yang berdimensi 47 mm x 31 mm dan memiliki flash memory berukuran 4 MB. Nah, terus pinnya juga masih terbatas gitu. Kalau misalnya yang versi 1, tapi yang versi 1 juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi gitu. Jadi dari tiga generasi ini atau bisa disebut dengan versi kedua. Nah, versi kedua adalah penggunaan data atau iya daya atau data. Kalau misalnya input itu adalah menerima data. Jadi kalau misalnya input itu gunanya untuk dari sensor. Jadi dari sensor itu dia membaca masuk ke dalam input. Nah, kalau ini kan untuk menuliskan. Jadi di sini tulisnya output. Nah, terus ada void loop. Nah, di void loop ini adalah ada digital write. Nah, digital write ini untuk menuliskan data yang data digital yang ada di pin. Kan tadi pin LED 1 itu adalah output. Nah, kita tuliskan di LED pin 1 itu dayanya itu high. Berarti 1 atau nyala. Nah, sedangkan di digital write LED 2 itu low. Nah, gunanya itu biar si LED-nya itu satu nyala dan satu lagi padam. Jadi tidak dua-duanya nyala. Nah, terus ada delay. Nah, delay ini adalah namanya selang waktu. Selang waktunya 200 mililitik gitu. Jadi sangat cepat. 200 mililitik ya. Terus, nah setelah ada selang waktu, kita harus kita tulis lagi yang sebaliknya gitu. Digital write LED 1 low untuk mematikan LED 1 yang sudah high. Dan menyalakan LED 2 high yang sudah low yang tadi gitu. Nah, kenapa ini harus disekat sama delay lagi? Karena kalau misalnya nggak disekat sama delay, nanti dari digital write ini, dari digital write yang low sama high ini, bakalan langsung kembali lagi ke yang program atas gitu. Jadi, langsung kembali ke atas tanpa ada selang waktu. Nah, jadi si LED 2-nya itu nyala-nya itu hanya sekejap gitu. Jadi nggak akan kelihatan. Langsung nyala lagi ke LED 1. Jadi di sini harus dikasih delay lagi gitu. Soalnya kan ini void loop. Void loop itu program yang bekerja setelah terus menerus gitu. Jadi dari digital write yang pertama ini sampai delay yang terakhir. Baru kembali lagi ke atas. Nah, itu kerjanya dari void loop. Nah, kalau void setup itu hanya untuk inisiasi aja gitu. Sekali saja gitu. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Jadi, si LED-nya itu nyalanya cepat gitu. Karena delay-nya juga 200 milisecond gitu. Jadi, cepat gitu. Nah, kalau misalnya... Oh iya, izin menjawab untuk yang tadi spesifikasi dari NodeMCU. Nah, NodeMCU itu memiliki panel Wi-Fi. Terus, NodeMCU juga memiliki input-output digital dan juga analog. Dan juga punya pin. Punya banyak pin gitu. Pin-nya itu adalah kalau nggak salah itu ada... Nah, pin-nya itu ada sekitar 31 kalau nggak salah. Nah, terus punya juga gerbang... Eh, bukan gerbang. Pin power. Power-nya itu sebesar 3,3 volt. Sebanyak 3 pin. Terus, ada juga pin ground sebanyak 4 pin. Nah, terus untuk masuknya juga untuk... Apa namanya? Untuk sumber power-nya dari ESP bisa menggunakan kabel micro USB atau kabel yang sering digunakan ke HP. Atau juga bisa menggunakan pin V-in atau volt-in. Nah, itu volt-in-nya juga bisa menggunakan 5 volt gitu. Jadi, tergolong kecil. Terus, tadi kan udah dilengkapi Wi-Fi. Ya, mungkin itu aja sih kalau misalnya dari ini, dari spesifikasinya. Soalnya, ESP ini kan open source gitu. Jadi, banyak versi lain gitu. Banyak inisiasi lain dari ESP ini gitu. Nah, gimana mas Andi? Ada pertanyaan lain? Untuk menjin menjawab, kalau misalnya yang tadi sensor, kalau misalnya kita memakai sensor yang lebih dari 3 volt. Nah, disarankan kalau misalnya memakai sensor yang lebih dari 3 volt, si sumber sensornya itu jangan dari ESP-nya. Jadi, dari sumber... ...putnya itu bisa ngeluarin 3,3 volt. Nah, kalau misalnya si sensornya itu butuh 5 volt, nah, disarankan untuk menggunakan sumber lain. Atau bisa juga menggunakan trafo, tapi lebih ribet lagi gitu. Kalau misalnya menggunakan trafo atau step up untuk naikin daya atau misalnya kita juga memakai kapasitor, itu lebih susah lagi. Dan si tegangan di ESP-nya juga berkurang. Nah, jadi lebih baik menggunakan sumber lain. Ini menjawab juga, untuk memorinya, kalau nggak salah itu saya pernah nyoba sampai 4 MB gitu kalau untuk kodingannya. Jadi, nggak terlalu banyak gitu. Tapi 4 MB juga udah termasuk besar gitu untuk nyimpan kodingan aja gitu. Soalnya, kan ESP ini digunakan untuk robotika gitu untuk IOT. Jadi, kapasitas memorinya juga nggak terlalu besar gitu. Tapi bisa untuk menampung kodingan yang cukup panjang atau cukup banyak. 4 MB juga udah lumayan banyak gitu. Ada tambahan dari ESP. ESP itu kan sering digunakan untuk robotika. Nah, jadi ESP itu cocok untuk pemula gitu. Untuk pemula yang mau buat dari robot yang sederhana dengan modal yang cukup minim gitu. Soalnya ESP ini harganya itu kisaran 76 ribuan. Nah, terus dari ESP ini juga, saya sama tim udah mencoba membuat IOT rumah pintar. Jadi, IOT rumah pintar itu mengontrol seluruh rumah atau listrik kabel rumah gitu menggunakan ESP ini gitu. Nah, cara mengontrolnya itu adalah kita mengirimkan sinyal dari HP ke Wi-Fi. Nah, dari nanti Wi-Fi itu akan terkonek dengan ESP. Nanti ESP itu akan membaca lalu menjalankan perintah yang kita berikan gitu. Nah, itu ada dalam modal yang minim seperti itu. Kita bisa membuat alat yang cukup canggih gitu. Nah, makanya cocok untuk pemula, untuk yang mau belajar-belajar tentang robotika. Bagus gitu kalau untuk awal dari ESP. Tapi lebih baik lagi pakai Arduino gitu. Kalau misalnya Arduino itu lebih praktis. Nah, tapi untuk yang minim dengan modal ya lebih baik pakai ESP gitu. Cukup. Mungkin terima kasih sekian. Ijin menjawab ya. Tadi kan saya udah bilang tentang IOT yang ada di rumah. Nah, IOT itu mencakup banyak gitu. Kalau misalnya dalam rumah itu misalnya kita itu menyalakan mematikan lampu memakai NodeMCU gitu. Via Wi-Fi. Jadi kita itu tinggal ngeklik di HP. Lalu lampu dan lampu itu akan mati atau nyala gitu. Terus ada perangkat lainnya itu misalnya. Nah, kalau misalnya. Kan tadi kan untuk lampu rumah nih ya. Tadi lupa untuk dibilang. Nah, kalau misalnya untuk lampu rumah itu. ESP-nya itu kita gunakan ke relay. Nah, jadi relay-nya itu kita hubungkan ke restrik yang 220V bagian yang digerakannya gitu. Kan relay itu ada penggerak, ada yang digerakkan. Nah, kalau penggeraknya itu kita gunakan pakai data yang dari ESP. Normally open sama normally close-nya itu kita gunakan data dari ESP gitu. Nah, seperti yang tadi dibilangnya ESP ini cocok untuk pemula. Jadi kalau misalnya mau belajar ESP lebih lanjut, bisa mengikuti acara webinar seperti ini gitu. Soalnya di acara webinar ini banyak tutorial-tutorial yang menarik gitu. Dari bisa AI dan ID 5G. Terus misalnya mau belajar lebih lanjut, bisa masuk ke bisa akademi juga. Di situ juga kita menulis materi-materi tentang banyak hal gitu di dalam bidang IoT. Mungkin segitu saja tambahannya. Tambah.